Kemudian tentunya akan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena kita tahu persis dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan, bisa aborsilah. Pentingnya menjaga jarak kehamilan untuk menurunkan, ya di sini kesehatan reproduksi, tapi sebetulnya mention yang paling utama jarak itu adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Tapi dampak juga pada kesehatan reproduksi. Kalau kita berbicara kesehatan pada ibu, yang ada sekarang ini memang ada beberapa fasilitas yang sudah digunakan oleh ibu untuk memaintain kesehatannya. Ini dari SOSENAS 2020. Ternyata memang rumah sakit swasta masih banyak dibangfaatkan oleh ibu. Rumah sakit pemerintah lebih rendah sedikit. Tapi masih ada juga yang menggunakan klinik-klinik atau fasilitas, atau ada yang lainnya artinya tidak menggunakan fasilitas itu. Yang ini harus dipahami nantinya. Nah, kemudian memang di tiap daerah pun mempunyai berbagai atau berbeda di dalam hal fasilitas. Ada fasilitas kesehatan yang cukup padat, banyak, ada juga yang jarang. Jadi hal seperti ini menjadi concern pemerintah untuk pemerataan fasilitas, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah, terutama di daerah yang masih kosong. Nah, padahal kita tahu persis bahwa setiap ibu itu mempunyai keluhan. Kurang lebih sekitar 28-29 persen itu masih ada keluhan. Baik di kota maupun di peresaan. Kalau misalkan kita fokus pada kematian ibu, tadi sudah disampaikan oleh pembicaraan sebelumnya, Dr. Brian dan lain-lain, bahwa memang dilaporkan United Nations Millennium Development Goal menyatakan ini sudah 210 pada tahun ini. Tapi di kita masih tinggi. Kenapa? Sebabnya masih itu-itu juga. Tidak pernah berubah. perdarahan setelah persalinan, infeksi, hipertensi, masih ini. Sampai saya ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Nah, 4 terlalu dan 3 terlambat dari dulu sudah ditemukan. Tapi belum juga berubah. Ada apa Indonesia ini? Harusnya kita sudah mengidentifikasi sebab. Secara logik harusnya dapat dikendalikan dengan baik. Nah, contoh angka kematian ibu dari SUPAS 2015. Kita masih bercokol di 305. Padahal tadi report 210 harusnya sudah tercapai kematian ibu. Even kita sudah mempunyai gerakan-gerakan yang untuk menyelamatkan ibu. Safe motherhood digulirkan dan sebagainya untuk menyelamatkan ibu dan bayi dari proses persalinan. Tapi kembali, kita harus betul-betul bagaimana strateginya, kita harus dipikirkan betul. Nah, kalau kita lihat laporan ini ya. Laporan AKI 305 pada 2015. Dan ini pun bagaimana sistem pencatatan pelaporan kita juga belum begitu baik. Dari sekian, dari 14 ribu total, yang tidak terlaporkan 9 ribuan. Jadi artinya apa? Banyak yang tidak terlaporkan dengan baik. Nah, tapi kita jangan kecil hati. Bagaimanapun kita harus memperbaiki berbagai hal untuk menurunkan akar kematian ibu. Nah, ini yang sudah diidentifikasi oleh beberapa pakar ya. Dan oleh pemberita yang dilaporkan pada beberapa kesempatan. Ada memang empat terlalu yang terjadi pada proses kehamilan di wanita-wanita di Indonesia. Pertama, terlalu muda. Sekarang sudah berkurang sih ya. Mungkin, tapi tetap di daerah tertentu, usia menikah masih ada yang di bawah 16 tahun. Kemudian, hamil terlalu sering. Terlalu sering. Artinya kalau terlalu sering, ya bisa dibayangkan jaraknya bisa menjadi masalah. Kemudian, hamil terlalu tua. Nah, ini juga di perkotaan ini sering primi tua juga masih kita jumpai ya. Dengan berbagai komplikasinya. Kemudian di daerah, sudah anak banyak, punya anak lagi di atas 35 tahun itu masih banyak ya. Ini yang harus kita sama-sama concern untuk memperbaiki kondisi ini. Nah, ini yang jadi fokus pembicaraan kita ini, hamil terlalu dekat. Dengan jarak anaknya, anak kurang dari 2 tahun. Nah, ini yang harus kita bicarakan bagaimana ini problematik. Akan memberikan sumbangan pada angka kematian ibu, perinatal, termasuk ada kerusakan pada organ-organ reproduksi. Sehingga penting sekali, BKKBN juga sudah concern dengan jarak kehamilan itu dari dulu sebetulnya ya. Tapi masih kita belum merasakan keberhasilan ini. Dengan demikian, penentuan jarak kehamilan merupakan salah satu cara ya. Untuk menentukan berapa jarak yang akan direncanakan. Jadi, menentukan jarak artinya si ibu sadar atau pasangan sadar untuk merencanakan kehamilan yang diinginkan. Dengan demikian, kalau diinginkan berarti persiapan cukup baik ya. Baik dari segi fisik ibu, finansial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mendukung ke arah program memberikan jarak kehamilan, tentunya di dalam selak di antara kehamilan harus betul-betul ditunjang oleh alat kontrasepsi yang mumpuni. Sehingga, karena dari beberapa penelitian kita tahu persis bahwa dengan jarak kehamilan, dengan jarak kehamilan yang baik, akan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kemudian, ternyata penggunaan kontrasepsi pun ini sangat mendukung pada program untuk memperjarak kehamilan, sehingga menurunkan angka kematian ibu dan anak dan sebagainya. Jadi, artinya betul-betul nanti program ini harus dijadikan, dicanangkan dengan supporting dari BKKBN, pemerintah, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kontrasepsi, yang bisa memberikan jarak yang baik untuk kehamilan. Karena ada beberapa, misalnya pada, kalau kita melihat pada wanita-wanita susah subur, apakah pasangan itu ingin menunda punya anak? Kita juga harus berikan counseling dengan baik. Tidak semua pasangan begitu menikah ingin punya anak. Terus kemudian, betul-betul kehamilan ini dengan kontrasepsi yang mutakhir, sebetulnya bisa direncanakan dengan baik. Dengan dia direncanakan dengan baik, berarti apa? Golden period pada saat hamil, kalau ada masalah dia sudah siap, bagaimana harus lari kemana, dan sebagainya. Kemudian, tentunya akan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena kita tahu persis dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan, bisa aborsilah, dan lain sebagainya. Termasuk anak yang dilahirkan pun, nanti kurang perhatian dari orang tuanya. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kalau seorang wanita hamil terlalu pendek. Jadi yang jelas, kalau hamil terlalu pendek, short interpregnancy interval di sini, ini akan menyebabkan ibunya juga tidak siap secara fisik. Kalau fisiknya tidak siap, berarti rahimnya juga tidak siap. Kalau rahimnya tidak siap, berarti support nutrisi pada anak yang dikandungnya juga tidak siap. Apa yang terjadi? Pada ibu sendiri, pasti akan terjadi penurunan, peningkatan berat badannya kurang. Maternal weight gainnya pasti akan kurang optimal. Belum lagi akan kejadian hal-hal yang lain. Kemudian pada saat hamil, tentu buah kehamilan atau bayi atau janin yang dikandungnya tentu tidak akan optimal pertumbuhannya. Karena boleh dikatakan kalau nutrisinya kurang, ya tentu pertumbuhan bayi kurang. Dan lain-lain banyak hal. Jadi banyak sekali, betul-betul bahwa kalau jarak kehamilan tidak diatur dengan baik, akan menyebabkan gangguan pada bayi yang dikandungnya. Kemudian pada ibu apa? Pada ibu juga sama. Nah, ini tadi bahaya kehamilan yang tidak diinginkan, tadi saya sudah sampaikan. Abortus, komplikasi kehamilan, dan sebagainya. Kita lewat saja. Nah, kemudian pentingnya alat kontrasepsi dalam kehamilan, jelas bahwa wanita usia subur harus betul-betul dia mengerti bagaimana cara menggunakan alat kontrasepsi, bagaimana untuk menundang memiliki anak, memastikan jarak, kapan, diatur, dan sebagainya. Ini betul tugas kita, memberikan pencerahan pada wanita-wanita Indonesia. Karena kita tahu persis-persis, kalau interval terlalu pendek, tadi saya sampaikan, ada beberapa hal komplikasi yang akan muncul, baik pada ibu maupun pada bayinya. Sehingga tidak bisa tidak atau pasti akan berhadapan dengan kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi di Indonesia. Sehingga kalau kita bicara kontrasepsi, menurut jenisnya, jadi ada kontrasepsi yang modern, ada yang tradisional, tentunya kita harusnya menggiring wanita-wanita kita pada kontrasepsi yang modern, walaupun kontrasepsi tradisional masih efektif kalau misalkan dilakukan dengan benar. Tapi dengan kondisi kadang-kadang wanita suka lupa dan sebagainya, kadang-kadang disiplin kurang dan sebagainya, sebaiknya memang kita arahkan pada kontrasepsi yang modern. Tentu kontrasepsi modern pun kita harus memilah mana pasangan ini cocok dengan yang mana, ada apakah metode kontrasepsi jangka panjang, jangka pendek, dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul mempikirkan itu. Tentu di sini bakal KPN benar-benar mempunyai program yang sesuai dengan usia dan paritas dari pasangan tersebut. Nah, terkait dengan ini, jadi alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi ini sebetul-betul, kalau digunakan sesuai dengan perencanaan dari pasangan tersebut, akan meningkatkan kualitas hidup baik ibu, karena merencanakan, direncanakan berarti ibu terjamin kesehatannya, kemudian pada bayi pasti akan menghasilkan satu buah kambil yang cukup baik. Nah, kemudian tentunya kita tahu persis bahwa wanita Indonesia dengan bekerja dan lain sebagainya pun, kalau misalkan mengerti betul tentang kontrasepsi ini, dia akan bekerja dengan baik dan nanti akan memutuskan kapan saat kehamilan yang tepat. Itu yang penting harus kita sampaikan pada masyarakat atau ibu sekalian. Nah, akhirnya bahwa manfaat menjaga jarak kehamilan, ini kalau di Indonesia, tingginya angka kematian ini ada beberapa hal, salah satu kalau misalkan jarak kehamilannya terlalu dekat, itu akan menyebabkan komplikasi klinis yang banyak. Sehingga untuk suatu keniscayaan untuk memberikan jarak pada kehamilan, akan mengurangi angka kematian bayi dan ibu hingga sampai 50 persen. Nah, ini dampak tadi saya sampaikan agak terpisah selain ini ternyata, dampak jarak kehamilan pada janin, terutama tadi sampaikan harusnya muncul nih, ada yang disebut WBLR. Kadangkala terjadi anomali, kongenital. Kecil dibandingkan usia kehamilan. Kadangkala kemungkinan terjadi infeksi karena berbagai hal, timbul persalinan prematur. Bayi yang dihasilkannya tidak optimal. Dan lain-lain. Jadi artinya banyak sekali hal yang harus kita sampaikan pada ibu-ibu dengan pentingnya menjaga jarak kehamilan, agar tidak menghasilkan kehamilan yang kurang baik. Kemudian pada ibu, jelas pada ibu-ibu, makin sering dia melakukan persalinan dan jarak terlalu dekat, pasti badan saja belum pulih. Pasti akan muncul gangguan-gangguan. Apakah yang berupa hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, atau abortus. Kadangkala ada placenta nempel di bawah, karena terlalu dempetnya kehamilan dengan kehamilan, sehingga rahim tidak baik lagi untuk implant. Jadi placenta bisa implant di bawah, sehingga tidak timbul placenta previa, dan sebagainya. Kadangkala muncul infeksi, karena kondisi tubuh ibu kurang begitu bagus, ada mikroorganisme masuk, langsung dia menyebabkan endometritis. Beda kalau wanita dalam kondisi stamina cukup baik. Antibody yang dibentuk tentu akan baik, akan mencegah infeksi pada rahimnya. Kemudian ketubuhan pencadi ini, anemia, dan sebagainya. Jadi artinya betul-betul kita harus menyampaikan pentingnya menjaga jarak kehamilan pada pasangan usia subur. Sehingga dengan demikian, kita fokus misalnya tujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat, dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada semua usia. Dan untuk mengurangi aki secara global, jadi kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2030. Mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi poin penting dari ini, salah satu cara yang dapat untuk mencegah kematian ibu dan bayi, dengan menjarankan kehamilan. Dengan menjarankan kehamilan berarti mengatur. Artinya ibu atau pasangan usia subur mengerti betul kapan mereka harus hamil dan sebagainya. Jadi artinya setiap kehamilan yang terjadi itu direncanakan dengan baik. Kemudian lagi, kita harus tahu atau harus menyampaikan risiko-risiko kesehatan yang muncul akibat terlalu sering atau terlalu pendek jarak kehamilan. Nah kemudian, jadi kalau misalkan tidak pada bayi yang dilahirkan, kadang-kadang kalau misalkan jarak terlalu dekat, kasihan ya, belum selesai asli eksklusif dua tahun, sudah punya adik. Belum mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ibu, sudah ada adiknya. Hal-hal seperti itulah. Jadi betul-betul menjarakan kehamilan harus dipikirkan dengan baik. Nah sekarang kita bicarakan apa dampak pada kesehatan reproduksi. Ini yang saya ambil hanya tiga saja contoh. Nanti beberapa kasus ginekologi juga banyak. Kanker cervix, kanker pada mulut rahim, itu sangat erat kaitannya dengan jarak atau banyak anak dan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kemudian, penyakit propoblas. Kita mungkin tahu yang namanya mola, hamil anggur. Kemudian ada kerosakan daerah dasar panggul. Jadi ini juga terjadi akibat terlalu sering dan jarak kehamilan terlalu dekat. Contoh pada kanker cervix. Kita tahu persis pada ibu hamil dan melahirkan akan terjadi robekan pada mulut rahim di sini. Robekan-robekan di sini butuh waktu untuk sembuhkan. Ketika kalau tidak sembuh menjadi yang disebut mikrolesi. Mikrolesi ini tempat masuk yang baik dari virus human papilloma virus penyebab kanker cervix. Sehingga kalau mulut rahim yang sehat itu susah ditembus oleh contoh kita lihat di sini. gambar sebelah kanan atas. Ini kalau mulut rahim yang sehat seperti ini tidak ada lesilisi borok-borok lah ya. Virus HPV itu susah masuk. Biasanya kalau seperti ini akan sehat dia tidak akan terjadi kanker cervix. Tapi kalau kita lihat sebelah kiri di sini atau kanan ibu ya. Kita lihat di sini. Yang besar ini banyak sekali luka-luka. Nah ini daerah luka ini ini tempat yang paling baik virus human papilloma virus akan masuk. Nah ini saya contohkan dalam gambar. Kalau ada virus human papilloma virus dia masuk harus ada mikrolesi dulu untuk menuju sel yang ada di bawah. Tapi kalau tidak ada ini tidak mampu dia masuk. karena sel yang di basal yang di bawah ini itu dijadikan sumber rumah dan makanan dari virus untuk berkembang. Nah kalau perlu terakhir sehat karena sering-sering melahirkan dan jaraknya terlalu dekat belum sempat terjadi pemulihan dari cervix ini akan menjadikan tempat masuknya yang baik dari virus tersebut. Kemudian kemudian kita kita tahu persis ya bahwa kanker cervix itu memang ada faktor risiko dan lain sebagainya. Yang jelas transmisi human papilloma virus harus melakukan kontak seksual. Walaupun ada beberapa penelitian melalui lain tapi yang paling utama adalah kontak seksual. Nah disini saya sampaikan penting sekali ya wanita yang makin dini dia berhubungan seksual makin dini virus akan masuk. Mulailah disitu virus akan bercokol di dalam sel di cervix. Tambah lagi kalau terjadi kehamilan yang sering. Jarak kehamilan yang terlalu predisposisi timbulnya kanker cervix. Jika di otak dia. Mau ingin Prof aku punya dua menit lagi Prof. Iya ini ada bocor gimana ya. Bentar lagi. Kemudian penyakit terpoblas terpoblas kan berhubungan dengan sel terpoblas kehamilan. Makin sering hamil hati-hati itu. Belum kalau hamil anggur sesudah itu akan menjadi tumor terpoblas gestasional dan sebagainya. Seperti ini kira-kira. Jadi akan jadi kanker terpaksa seringnya pada wanita-wanita muda. Wanita muda kalau terlalu jaraknya terlalu dekat kemudian akan berkembang menjadi tumor terpoblas korban lah rahimnya harus diangkat dan sebagainya. Seperti ini hamil anggur kemudian berkembang menjadi kanker terpoblas itu sering sekali kalau misalkan kehamilannya terlalu dekat kemungkinan terjadi tumor-tumor bas akan makin tinggi. kemudian satu lagi kelemahan otot dasar panggul kita tahu persis makin sering wanita hamil melahirkan dan jaraknya makin dekat organ dasar panggul akan lemah. Apa yang terjadi? Jadi akan memunculkan yang disebut turun peranakan kalau istilah dari awam prolapse dari vagina prolapse dari uterus dan lain sebagainya kira-kira itu dari organ genital jadi artinya memang menjarangkan kehamilan itu sangat penting yang akan berakibat kalau terlalu jaraknya terlalu dekat pada kematian ibu kematian anak bayi kalau tidak meninggal bayi tapi bayinya pasti tidak baik kurang optimal dan sebagainya termasuk ke organ revolusi terima kasih